Mendengar nada sombong sangguan Mei Yang, Su Yun benar-benar terkejut. Memanggil sekte langit yang mendalam sebagai sekte gunung kecil. Di seluruh benua langit bela diri, sekte mana yang berani mengatakan itu kepada mereka. Tapi dia tidak mengerti Divine Cloud Asgard, dan tidak tahu kekuatannya, jadi ketika sangguan Mei Yang berbicara, Su Yun tidak membantahnya. Jika itu masalahnya, maka saya dapat yakin. Dalam beberapa hari terakhir, saya berhutang budi kepada senior sangguan karena telah merawat saya. Atas nama Kinger, saya mengucapkan terima kasih. Kamu tidak harus begitu sopan, Kinger sekarang adalah muridku, aku sangat menyukainya. Masalahnya adalah urusan istana keabadian awan suciku, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte langit yang mendalam. Sangguan Mei yang tampaknya tidak mau mengobrol dengan Su Yun lagi, dia melambaikan tangannya dan melompat dari kursi. Dengan tangan di belakang, dia memasang pandangan yang tak terduga dan pergi. Setelah sangguan Mei yang pergi, Su Kinger berjalan dengan cepat dan menatap Su Yun dengan senyum lembut. Tuan muda, jangan khawatir, Kinger akan baik-baik saja di sini. Kekuatan guru menembus langit, sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Itu bagus, huh, sayang sekali istana abadi awan suci tidak merekrut murid laki-laki, jika tidak aku juga bisa datang ke sini untuk mencari perlindungan dari Tuanmu. Su Yun tertawa. Bahkan jika mereka menerima murid laki-laki, istana abadi awan suci bukanlah tempat di mana kamu bisa masuk hanya karena kamu mau. Pada saat ini, dengusan ringan datang dari samping. Su Yun berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Cuyue Kian memeluk payudaranya, berdiri di samping, tidak memandangnya. Su Yun menggosok hidungnya dan tertawa, Nona Cuyue, lama tidak bertemu. Apa maksudmu lama tidak bertemu? Bukankah kamu baru saja melihatnya? Suara Cuyue Kian mengungkapkan sedikit ketidaksenangan. Su Yun tidak tahu bagaimana dia menyinggung perasaannya, dan tidak tahu harus berkata apa. King Er, di sisi lain, memiliki mulut yang manis, dan segera memeluk lengan ramping Cuyue Kian, dan memanggil dengan manis, Kakak senior, ayo jalan-jalan. Kebetulan, Tuan muda saya ada di sini, bagaimana kalau kita membawanya berkeliling istana abadi? Cuyue Kian sepertinya sangat menyukai King Er. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya yang tidak bahagia kepada King Er. Dia mengungkapkan senyuman, menganggupkan kepalanya, dan berjalan keluar dengan King Er. Su Yun bingung, tapi segera mengikuti. Cuyue Kian sangat curiga dengan hubungan antara King Er dan Su Yun. Setelah King Er menjelaskan kepadanya, dia akhirnya mengerti. Di jembatan gantung Pulau Trapung. Kalau dipikir-pikir, Su Yun, bisakah kau memberitahuku mengapa sekte langit yang mendalam harus menangkap saudari junior King Er? Cuyue Kian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena fisik King Er, Su Yun menghela nafas. Konstitusi. Cuyue Kian dan King Er tertegun. Su Yun memikirkannya, dan tidak menyembunyikannya lagi, dan memberitahunya tentang fisik spesial King Er. Seiring dengan rencana sekte langit yang mendalam. Setelah kedua wanita itu mendengarnya, mereka sangat tersentuh. King Er menurunkan matanya dan menyalahkan dirinya sendiri, jadi itu semua karena fisikku. Jika aku tidak memiliki fisik khusus ini, aku yakin tidak akan ada banyak masalah. Kakak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang bermimpi memiliki fisik Anda? Jika guru dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka mungkin akan iri padamu. Semakin jauh seorang penggarap roh berkultivasi, semakin sulit untuk berkultivasi. Dengan fisik ini, Anda hanya akan maju dengan gila-gilaan. Mungkin dalam waktu kurang dari 100 tahun, Anda akan mampu melampaui spirit master realm dan melangkah ke level yang lebih tinggi. Pada saat itu, jangan lupakan aku. Chu Yuekian berkata sambil tersenyum. Kenapa aku, kakak senior? King Er tertawa. Itu benar, Nona Chu, mengenai fisik King Er, tolong jangan menyebarkannya, saya khawatir orang-orang akan iri padanya dan menganiayanya. Su Yun berkata dengan lembut. Lalu kenapa kau memberitahuku? Chu Yuekian bertanya. Karena aku percaya padamu. Su Yun tertawa. Chu Yuekian terkejut sesaat, wajahnya memerah. Dia menjawab dengan, N, tapi tidak mengatakan apapun. Hubungan antara mereka bertiga sangat halus. Tanpa sadar, semua orang telah melewati beberapa jembatan ponton dan tiba di pusat istana awan suci, di mana sebuah pintu raksasa berdiri. Melihat pintu yang megah dan megah, mata Su Yun berbinar. Seluruh pintu raksasa itu disegel dengan rantai besi yang sangat tebal dan kokoh, seolah-olah disegel. Pintunya sangat tebal dan kokoh, seperti pilar yang menopang langit. Apa ini? Su Yun bertanya. Ini adalah pintu ke dunia besar. Kata Chu Yuekian. Dunia besar. Iya, itu juga dikenal sebagai dunia bela diri tertinggi. Chu Yuekian menunjuk ke rantai besi di pintu dan berkata, Saya tidak tahu siapa yang membangun pintu ini. Tetapi beberapa ribu tahun yang lalu, leluhur istana abadi awan suci keluar dari pintu ini, dan membangun awan suci istana abadi di samping pintu rantai besi ini diperkuat oleh Tuan Istana, dan orang biasa tidak dapat membukanya, hanya Tuan Ku, Tuan Istana dan beberapa tetua yang dapat membukanya dan memasuki dunia bela diri tertinggi. Murid tidak boleh sembarangan mendekati pintu ini. Mendengar itu, Su Yun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pintu itu benar-benar memungkinkan dia untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Gelombang jika itu masalahnya, maka pikirkanlah, Sangguan Mei yang benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, karena dia memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Gelombang-gelombang bagaimana kultifasinya menjadi lemah. Gelombang dan untuk menutup pintu ke dunia bela diri tertinggi, penguasa istana jelas bukan orang biasa. Gelombang. Mengapa Tuan Mu dan yang lainnya pergi ke dunia bela diri tertinggi? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Saya tidak yakin, tetapi saya mendengar bahwa mereka akan mengunjungi seseorang, dikatakan bahwa guru telah memasuki sekte di dunia bela diri tertinggi sebagai murid beberapa tahun yang lalu, dan baru kembali ke istana abadi awan suci setelah dia memiliki beberapa prestasi. Jadi seperti itu. Gelombang prestasi, apakah itu mengacu pada kultifasi? Itu harus menjadi aspek lain? Jika tidak, kultifasi Sangguan Mei yang harus sangat kuat. Gelombang. Su Yun tidak menyelidiki masalah pribadi orang lain, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Kinger dan Chu Yuekian membawa Su Yun mengelilingi Divine Cloud Asgard yang seperti surga, dan di sepanjang jalan, mereka menjelaskan banyak hal mengenai sekte tersebut, yang memperluas wawasan Su Yun. Ketika hampir malam, Su Yun bersiap untuk pergi, karena sekte langit yang mendalam akan menyerang, dia harus segera kembali untuk menyelidiki. Istana abadi awan suci tampaknya cukup kuat, tetapi Su Yun tidak tahu apakah sekte langit yang mendalam memiliki kartu truf lainnya. Kinger tidak mau, tapi dia tidak bisa membantu banyak saat ini, dan hanya bisa diam-diam berdoa untuk keselamatan Su Yun. Setelah meninggalkan istana abadi awan suci, Su Yun mengacungkan pedang darah merah mistik abadi dan terbang mendekati permukaan laut. Tidak lama kemudian, dia kembali ke pantai. Kuang Yuxie dan Huang Dong Zhang memimpin para ahli alam jahat untuk menunggu di pantai, dan ketika Su Yun tiba, mereka semua bergegas mendekat. Menguasai. Iya, semua orang sudah lama menunggu. Su Yun menganggupkan kepalanya. Tuan ingin kita menunggu di sini, bagaimana kita berani mengatakan bahwa itu sulit? Kata Kuang Yuxie. Baiklah, kamu tidak harus bersikap sopan. Su Yun tertawa, lalu berkata, saya baru saja menghubungi informan saya di Sekte Langit Yang Mendalam. Sekte Langit Yang Mendalam telah berangkat beberapa hari yang lalu, dan menurut jadwal, mereka akan tiba di sini besok pagi. Murid Junior, semua orang yang tersisa dengan kekuatan tempur telah dimobilisasi. Dengan perkiraan jumlah 430 ribu orang, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang ada, kita tidak bisa gegabuh. Aku belum pernah mendengar Sekte manapun yang akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan Sekte lain, ini benar-benar pertaruhan, mungkinkah pemimpin Sekte dari Sekte Langit Yang Mendalam tidak menginginkan Sekte itu lagi? Huang Dong Zhang mengerutkan kening dan berkata, Bukannya dia tidak menginginkan Sekte itu, tapi Leng Xianwei tidak peduli dengan nyawa manusia, semua murid dengan kultifasi rendah akan menjadi umpan meriam dalam pertarungan antar Sekte, Leng Xianwei hanya melakukan ini untuk menekan Istana Abadi Awan Suci. Selain itu, dia harus mendapatkan King Er, dia tidak punya banyak waktu, begitu dia melewatkannya, semua usahanya akan sia-sia, untuk King Er, dia rela mengabaikan segalanya, tapi, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Su Yun berkata dengan tegas. Mereka akan sampai di sini besok pagi, tetapi tidak mudah bagi beberapa ratus ribu orang untuk menyeberangi sungai, dari 400 ribu orang, saya khawatir ada 200 ribu orang yang berada di bawah Spirit Soul Realm, saya khawatir mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang untuk waktu yang lama, dan jika mereka tidak bergantung pada harta, saya khawatir mereka tidak akan dapat mencapai Pulau Istana Abadi Awan Suci. Si Sie yang berada di samping berkata, jangan meremehkan metode Sekte Langit yang mendalam, tetapi Pulau Istana Abadi Awan Suci tidak sesederhana itu, penghalang pesonanya sangat besar, dan sudah ada di permukaan laut, jika kita tidak menerobos penghalang pesona, kita tidak akan bisa memasuki pulau. Su Yun mengulurkan tangannya dari cincin penyimpanannya dan mengeluarkan selembar kertas yang bersinar terang, dan menyerahkannya kepada Huang Dong Sang. Ada sebuah bukit kecil di arah barat daya, kalian semua pergi ke sana dan mengatur susunan besar, saya telah menulis diagram dan langkah-langkah susunan di atasnya, tetapi jangan mengisi polanya, saya akan melakukannya, setelah susunan diatur, tunggu perintah saya, pertama-tama saya akan pergi dan bertemu dengan pasukan Sekte Langit yang mendalam. Ya, makhluk jahat mulai bergerak. Su Yun mengangguk, dia sekali lagi mengeluarkan pedang terbangnya dan segera pergi. Malam tiba, dan sosok hitam pekat itu dengan cepat bolak-balik di bawah sinar bulan. Dalam perjalanan, Su Yun mengeluarkan shadow loket untuk menghubungi grid obscur, dan setelah menanyakan lokasi Sekte Langit yang mendalam, dia segera bergegas. Gerakan besar dari Sekte Langit yang mendalam secara alami tidak dapat disembunyikan dari orang-orang di benua itu, semua Sekte di benua bela diri langit terkejut, dan memobilisasi semua Sekte mereka untuk menekan Sekte lain. Aksi ini bisa dibilang gila. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Leng Sian Wei, tetapi banyak orang telah mengklasifikasikan tindakan gila ini sebagai bagian dari rencana makhluk jahat. Dengan bangsa Long Ao, Sekte Pedang Abadi, Sekte Surga yang menelan dan banyak Sekte besar lainnya sebagai pemimpin, berbagai Sekte dan Pusat Kekuatan mulai mengirim elit mereka dan berkumpul bersama, menuju ke Sekte Langit yang mendalam, dengan maksud untuk menekan yang mendalam Sekte Langit dan menghancurkan rencana makhluk jahat untuk menyerang benua bela diri langit. Tetapi berbagai Sekte dan pembangkit tenaga listrik membutuhkan waktu untuk berkumpul, dan dengan lebih dari seribu Sekte berkumpul bersama, ada banyak masalah yang dapat muncul, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menghalangi Sekte Langit yang mendalam dalam waktu singkat. Setelah melakukan perjalanan selama enam jam, Su Yun yang sedang mengaktifkan Heavenly Skale Divine memperhatikan pasukan Sekte Langit yang mendalam sedang melintasi hutan. Ada banyak ahli yang berkumpul di depan dan tengah pasukan, dengan mayoritas murid Sekte dalam mengikuti di belakang. Su Yun berputar ke belakang dan mengaktifkan Sapesif Bonepis untuk mengubah penampilannya, dan berbaur dengan para murid. Dia tidak bisa lagi berubah menjadi penampilan Sli, meninggalkan Istana Abadi Awan Suci dari Sekte Langit yang mendalam membutuhkan waktu beberapa hari, dan pada saat itu, Sekte Langit yang mendalam telah berangkat. Sli adalah elit Sekte, dan jika dia kehilangan kontak dengan mereka, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Su Yun diam-diam mengikuti pasukan ke depan, matanya diam-diam mengamati sekelilingnya, hanya untuk melihat bahwa semua murid Sekte Langit yang mendalam mengerutkan kening, ekspresi mereka tertunduk. Melihat itu, Su Yun menjadi curiga. Suara mendesing. Saat itu, pilar cahaya biru tua tiba-tiba melesat keluar dari pusat pasukan besar, di langit malam, pilar cahaya itu sangat menyelaukan. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pilar cahaya melesat ke langit, langsung berubah menjadi formasi lingkaran raksasa, formasi lingkaran terus berputar, menyebarkan kelopak bunga yang mendarat di tubuh mereka, yang segera berubah menjadi aura cahaya yang berasimilasi menjadi tubuh mereka, dan pada saat itu, Kiroh yang mendalam di tubuh mereka beredar lebih cepat. 377 Setelah teknik menghilang, area tengah grup melepaskan beberapa pilar cahaya lagi, pilar cahaya melesat ke langit dan membeku menjadi formasi melingkar yang melepaskan kelopak bunga. Kelopak bunga mendarat di atas orang-orang, menyebabkan kekuatan bertarung mereka melonjak. Apakah semua teknik ini dari pemimpin sekte? Seharusnya, pemimpin sekte ada di tandu besar di tengah, kita hampir berada di tepi pantai, saya percaya pertempuran akan segera dimulai, semua ini pasti teknik mistik pemimpin sekte. Untuk dapat memberkati lebih dari 100 ribu orang, kultivasi pemimpin sekte terlalu kuat. Kapan kita bisa memiliki kultivasi seperti itu? Siapa yang tahu? Mari kita coba selamat dari pertempuran ini. Ketika dua sekte bertarung, yang menderita adalah kami murid dengan kultivasi rendah, teknik mistis dari makhluk maha kuasa itu dapat membunuh beberapa ratus atau bahkan ribuan dari kami, kami sama sekali tidak berdaya melawan mereka, huh, siapa yang tahu jika kami bisa kembali hidup-hidup. Mendesah. Para murid berdiskusi dengan lembut, dan setelah beberapa saat, mereka semua menghela nafas dan mengerutkan kening. Hey, kenapa kita tidak menunggu pertempuran dimulai, dan jika terjadi kesalahan, kita akan melarikan diri. Saat itu, seorang murid berkata dengan lembut. Dengan mengatakan itu, wajah semua orang berubah. Kamu mau mati, jika kita melarikan diri, kita akan dicari penjahat dari sekte langit yang mendalam. Dikatakan bahwa ada elit sekte yang menolak untuk berpartisipasi dalam operasi ini, dan langsung dipukuli sampai habis, dan diusir dari sekte langit yang mendalam, jika kita melarikan diri sekarang, saya khawatir kita akan dieksekusi. Seseorang berkata dengan cemas. Ah! Semua orang diam karena takut. Suyun yang berada di samping menggelengkan kepalanya saat dia mendengarkan, tokoh-tokoh besar berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, dan yang menderita adalah para pembudidaya tingkat rendah. Tetapi memikirkannya, jika kultivasi para pembudidaya mencapai langit, pikiran mereka akan sama dengan tokoh-tokoh besar, dan mereka tidak akan peduli dengan kehidupan orang-orang di bawah mereka. Ini adalah rantai makanan, tidak ada perbedaan antara makan dan dimakan. Pemimpin sekte telah mengirimkan pesan, Tuan Sli sudah mati, ada orang yang menyamar sebagai Tuan Sli, jika Anda menemukan seseorang yang terkait dengan Tuan Sli, Anda harus segera menangkap mereka. Saat itu, seorang murid berlari dan berteriak, mengumumkan pesan Leng Sian Wei kepada semua orang. Seperti yang diharapkan, dia dicurigai. Pengumuman itu tidak berlangsung lama sebelum meredah. Leng Sian Wei berpendapat bahwa Suyun mungkin telah memperoleh sapesif bonepis dan menyelinap ke sekte langit yang mendalam, tetapi ada terlalu banyak orang di sekte langit yang mendalam, dan tidak mungkin baginya untuk menyelidikinya. Dikatakan bahwa setelah menggunakan True Heaven's Mirror sekali, akan ada periode penyangga dua bulan, dan pada periode itu, itu tidak dapat digunakan lagi. Leng Sian Wei tidak memiliki petunjuk apapun, dan hanya bisa langsung pergi ke istana Divine Cloud Immortal. Informasi Great Obscure sangat akurat, ketika langit mulai cerah, garda depan sekte langit mendalam sudah mencapai tepi pantai. Kira-kira setengah jam kemudian, semua pasukan Profound Sky Sack telah berkumpul. Semua orang menghadap lautan tak terbatas dan berbaris berjajar, sekelompok orang yang padat membentuk naga horizontal yang panjangnya lebih dari 5 kilometer. Suyun mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Leng Sian Wei, dan mengambil kesempatan untuk mendengarkan beberapa berita penting. Pada saat itu, Leng Sian Wei dikelilingi oleh para ahli Spirit Star Realm, dia menilai mereka dan menyadari bahwa semuanya berasal dari Pulau Batu Giok, sekitar 300 di antaranya. Sekte Guru, jika kita ingin menyeberangi lautan, itu akan semudah berjalan di tanah datar. Namun, banyak murid mungkin tidak dapat menyeberanginya. Pria tua itu memandangi laut dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sederhana. Leng Sian Wei berkata dengan acu-ta'acu, dia mengeluarkan labu botol biru dari cincin penyimpanannya, dia membuka mulut labu botol dan mengarahkannya ke laut, mengaktifkannya. Mulut labu botol memuntahkan angin dingin setajam pisau, lurus ke permukaan laut. Pada saat itu, seluruh permukaan laut membeku, permukaan es yang berkilau dan tembus pandang tampak seperti cermin. Orang-orang sekte langit yang mendalam di tepi pantai semuanya tercengang. Ini tanah datar sekarang. Leng Sian Wei berkata dengan acuh-ta'acu, minggir. Pindah. Pria tua itu segera berteriak. Pasukan sekte langit mendalam raung satu demi satu, dan dengan demikian, seluruh kelompok mulai bergerak maju. Tetapi pada saat ini, cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba keluar dari jauh, langsung mengenai permukaan laut yang membeku. Dalam sekejap, laut yang telah membeku ribuan kilometer pun mencair. Ombak naik lagi, dan beberapa orang yang menginjak es langsung jatuh ke laut. Untungnya, semua orang adalah kultifator roh, dan tidak akan mati tenggelam di laut. Pasukan berhenti bergerak. Leng Sian Wei melihat kekejauhan, dia melihat beberapa sosok mengambang di depan pulau, dan suara yang sangat dingin melayang. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam, apakah Anda benar-benar berniat untuk memulai perang dengan istana keabadian awan suci saya? Suara itu berasal dari sangguan Mei yang Su Yun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan, sangguan Mei yang memimpin murid-muridnya keluar dari penghalang pesona, melihat ke atas dengan dingin. Dari jubah dan lencana pesanan pada para wanita, mereka tampaknya adalah murid-muridnya, tetapi Nyonya Istana Awan Suci tidak muncul, bahkan para tetua dari Istana Awan Awan Suci tidak muncul. Gelombang apa yang terjadi? Pada saat genting seperti itu, apakah Istana Abadi Awan Suci masih bersembunyi? Atau mungkin, Nyonya dan yang lainnya punya rencana, dan sedang mempersiapkannya? Gelombang Su Yun curiga, tetapi dia tahu bahwa sangguan Mei yang dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikan ratusan ribu orang sekte langit yang mendalam. Apakah kami ingin memulai perang dengan Istana Keabadian Awan Ilahi Anda atau tidak tergantung pada pemikiran senior ini? Tapi hari ini, tujuan utama kami bukan untuk bertarung denganmu, kami hanya di sini untuk sukinger, jika Divine Cloud Asgertmu bijaksana dan menyerahkan sukinger, senior ini akan berjanji padamu, kami akan segera mundur dan kembali ke sekte langit yang mendalam. Lengsian Wei berkata dengan suara yang dalam dan serius, suaranya terdengar jauh, seolah-olah seluruh lautan bisa mendengarnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa sukinger adalah muridku, sangguan Mei yang Anda berani mengambil orang-orang saya? Huh, sekte langit yang mendalam, jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Sikap sangguan Mei yang sangat tegas, dia tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut terhadap sekte langit yang mendalam. Menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan. Jejak niat membunuh melintas melewati mata Lengsian Wei, dia berdiri dari tandu dan mengangkat kedua tangannya, mengaktifkan teknik mistis. Tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba bergetar, setelah itu, retakan besar muncul di belakang mereka, seperti sepotong daging terkoyak, seluruh tanah terlepas dari tanah dan langsung bergerak menuju permukaan laut. Gelombang pindahkan gunung dan penuhi lautan. Gelombang. Banyak orang berseru. Gelombang Tuan Sekte Langit yang mendalam sebenarnya memiliki metode yang hanya dapat digunakan oleh makhluk abadi. Gelombang-gelombang kultivasi apa yang dia miliki. Gelombang. Tanah bergerak sangat cepat, menciptakan gelombang besar, pemandangannya sangat mengesankan, moral orang-orang Sekte Langit yang mendalam bangkit. Sangat cepat, mereka tiba di penghalang pesona istana Divine Cloud Immortal. Lengsian Wei melonjak ke langit, dia berdiri dengan bangga di sembilan langit, dia mengangkat tangannya, matanya menunjukkan aura cahaya yang keras dan dingin, dia berteriak, serang. Membunuh. Murid-murid Sekte Langit yang mendalam segera bergerak, raungan mereka terdengar seperti tsunami, diikuti oleh teknik mistis yang menutupi langit dan bumi, menabrak penghalang pesona. Dentang-dentang-dentang-dentang. Penghalang pesona mulai beriak, bergoyang tanpa henti, seolah-olah tidak bisa bertahan lama. Dibandingkan dengan beberapa ratus ribu orang, sisi sangguan Mei yang sangat jarang. Mereka berdiri di belakang penghalang pesona, melayang di udara, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Sangguan Mei yang mengeluarkan harta ajaib yang tampak seperti daun mepel dari cincin merah muda di jarinya, dan dengan ringan meletakkannya di penghalang perlindungan Sekte. Retakan. Seluruh penghalang pesona melintas dengan lapisan pola cangkang kura-kura, setelah itu, penghalang itu segera berhenti bergerak. Hah. Lengsian Wei mengerutkan kening, ketika dia melihat teknik mistik yang menutupi langit dan bumi menabrak penghalang pesona, penghalang pesona itu seperti batu besar, tanpa sedikitpun kerusakan, bahkan tidak bergetar, seolah-olah mengabaikan semua serangan. Sepertinya sangguan Mei yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan penghalang pesona setidaknya sepuluh kali, para murid itu tidak akan dapat menembusnya dalam waktu singkat. Pria tua yang melayang di samping Lengsian Wei menangkupkan tinjunya dan berkata, pemimpin sekte, tolong gunakan panah dewa langit untuk menyerang, kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Jika kita menunda terlalu lama di sini, ketika pasukan sekutu benua tiba, situasinya tidak akan baik. Itu benar. Lengsian Wei mengangkupkan kepalanya, segera pergi dan besiaplah, gunakan dua Heaven's Might Divine Arrows. Setelah menerima perintah, lelaki tua itu segera berteriak kepada orang-orang di bawah, gunakan panah dewa langit. Iya pak. Para elit di kerumunan menjawab dengan keras, kerumunan yang kacau segera menyelesaikan, semua orang dengan cepat mundur, menciptakan dua ruang kosong yang besar. Setelah itu, beberapa elit sekte mengeluarkan kertas kulit binatang dan meletakkannya di tanah. Pada kulit binatang itu terdapat garis-garis pola yang tampak seperti potongan puzzle. Para elit dengan cepat menggunakan kulit binatang itu untuk membentuk susunan besar, satu di setiap sisi dari dua ruang kosong. Setelah itu, tetua klan ketiga Chen Xiaohu berjalan keluar, dia melambaikan kedua telapak tangannya ke arah langit, dua lampu hitam keluar dari telapak tangannya dan membubung ke langit. Pada saat berikutnya, lampu hitam turun dari langit, sebuah total dua lampu hitam memasuki dua susunan besar. Suara mendesing. Saat lampu hitam memasuki aray, aray diaktifkan, aura cahaya yang ditembakkan dari dalam dengan cepat berubah menjadi dua busur cahaya raksasa, panah hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, mata panah mengarah ke penghalang pesona. Api. Sebuah suara rendah keluar. Busur cahaya pada dua penghalang pesona segera mengendurkan senar mereka, suara so-so keluar, dan dua panah hitam raksasa langsung ditembakkan ke penghalang pesona pelindung di Fine Cloud Immortal Palace. Wajah sangguan Mei yang berubah, dia segera berteriak, mundur. Cepat. Sekelompok murid dengan cemas mundur. Panah hitam menabrak penghalang pesona dan langsung meleleh, berubah menjadi dua lubang hitam raksasa yang menempel di penghalang pesona. Tapi itu belum berakhir, lubang hitam terus berkembang dan melahap. Dalam sekejap mata, penghalang pesona pelindung seluruh Divine Cloud Asgard sepenuhnya digantikan oleh lubang hitam. Setelah itu, suara mendesing. Lubang hitam menghilang. Pulau Istana Abadi Awan Suci sekali lagi muncul di depan semua orang, penghalang pesona pelindung telah lama menghilang tanpa jejak. Bunuh jalanmu. Lengsian Wei melambaikan tangannya dan berkata, tangkap Sukinger, siapapun yang berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Membunuh. Raungan mereka bergema menembus awan. Orang-orang sekte langit yang mendalam terbang menuju Pulau Istana Abadi Awan Suci seperti belalang. Situasinya tidak terlihat bagus. Melihat itu, murid-murid Sangguan Mei yang menjadi cemas, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan? Jangan panik, biarkan mereka masuk. Sangguan Mei yang tidak takut, dan berbicara dengan ekspresi tenang. Semua orang menjadi curiga, mereka memandang Sangguan Mei yang dengan bingung, hanya untuk melihat tatapan tekat di matanya. Saat itu, pasukan garda depan sekte langit mendalam telah bergegas masuk. Dia mengangkat tangannya yang cantik dan halus dan dengan cepat membuat beberapa segel tangan. Kemudian, dia melantunkan sesuatu dengan suara rendah. Dentang. Saat itu, suara indik telinga keluar. Semua orang terkejut, mereka dengan cemas melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat lapisan penghalang pesona putih yang muncul entah dari mana, benar-benar memisahkan bagian dalam dan luar pulau. Kotoran. Melihat itu, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Kita bisa membunuh mereka sekarang. Wajah mengemaskan Sangguan Mei yang mengungkapkan tatapan sinis, mulutnya menunjukkan senyuman saat dia berteriak. 378. Istana Abadi Awan Suci sebenarnya memiliki dua pesona, Sangguan Mei yang ini dengan sengaja mengizinkan pasukan pelopor kami untuk masuk, dan kemudian mengaktifkan pesona kedua yang tersembunyi, memisahkan pasukan kami dan membunuh pasukan pelopor kami. Sangat tercelah. Kata orang tua itu. Jangan khawatir, buka saja pesona kedua. Leng Sian Wei berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kita sudah menggunakan semua Mighty Heaven Divine Arrows kita, bagaimana kita membukanya? Huh, itu hanya pesona kecil, bagaimana bisa menghentikanku? Tubuh Leng Sian Wei melompat dan menembak ke arah pesona seperti bintang jatuh. Ketika dia mendekati pesona, dia melepaskan lebih dari 40 telapak tangan, Palemki menyerang pesona, menyebabkan pesona bergetar hebat, kekuatannya terbukti. Pemimpin sekte sedang bergerak. Banyak orang dari sekte langit yang mendalam berhenti dan melihat ke atas. Setelah 40 telapak tangan menyerang, pesona putih murni segera mulai retak, dan setelah melihat itu, pasukan garda depan dari sekte langit yang mendalam segera berbalik dan menyerah pada sangguan Mei Yang, menyerang pesona tersebut. Bekerja sama untuk memecahkan pesona adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Untuk berani menyerang istana keabadian awan suci saya, sekte langit yang mendalam, saya akan memastikan bahwa tidak ada dari Anda yang kembali hidup. Sangguan Mei yang berteriak dengan dingin, bibirnya yang lembut memuntahkan kalimat demi kalimat dengan teknik yang aneh dan sulit diucapkan, dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan pita merah muda terbang keluar dari belakangnya, menyerang kelompok barisan depan pasukan Profound Sky Sekt. Bang! Pita itu meledak, menembakkan sejumlah besar pita yang langsung menembus hati semua orang sekte langit yang mendalam. Satu pita memiliki lebih dari sepuluh mayat, dalam waktu singkat, banyak orang telah meninggal, itu benar-benar metode yang kejam. Tangan sangguan Mei yang bergerak sedikit, pita ditarik ke belakang, kilau merah muda yang semula sekarang menjadi merah darah. Banyak mayat jatuh dari langit, seperti hujan mayat, sangat menakutkan. Setengah dari pasukan garda depan terbunuh, dan orang yang tersisa berjumlah kurang dari seratus, semuanya benar-benar terpana oleh langkah sangguan Mei yang, dan tidak berani membalas. DENTANG DANG Saat itu, pesona putih murni hancur, Leng Sian Wei langsung masuk, telapak tangannya menjadi cakar, kesepuluh jarinya ditutupi ki hitam, dia meraih sangguan Mei yang dengan ganas. MATI! Leng Sian Wei meraung. Hanya denganmu. Sangguan Mei yang tidak takut, dia menjentikan tangannya, dan pita itu terbang lagi, menusuk ke arah telapak tangan Leng Sian Wei. PUCI! Telapak tangannya ditembus. Tapi Leng Sian Wei meraih pita dan menariknya, menarik tubuh mungil sangguan Mei yang Kekuatan sangguan Mei yang tampaknya lebih lemah dari Leng Sian Wei, tetapi dia tidak panik. Ketika dia mendekati Leng Sian Wei, dia memutar tubuhnya, melepaskan gelombang frigit Aqua Spirit Key, seperti tornado, itu menyapu ke arah Leng Sian. Wei, langsung mengubahnya menjadi patung es. Orang-orang sekte langit yang mendalam bergegas ke istana abadi awan suci seperti segerombolan belalang. Meskipun sangguan Mei yang kuat, tetapi ada terlalu sedikit orang di sisinya, ditambah kelompok kecil murid yang datang kemudian, jumlahnya kurang dari seribu, bagaimana mereka bisa membunuh 400 ribu orang dengan begitu mudah. Su Yun mengambil kesempatan untuk meninggalkan kelompok sekte langit yang mendalam dan bergegas ke bukit tempat Kuang Yusie dan yang lainnya berada. Pada saat itu, sebuah barisan besar telah dipasang di atas bukit. Sekelompok orang Evil Realm berdiri di samping barisan dan membuat penyesuaian terakhir. Setelah Su Yun bergegas, dia segera menerima materi yang diberikan Huang Dong Sang kepadanya dan mulai mengisi barisan. Tuan, apa yang harus kita lakukan nanti? Si Xie bertanya. Bunuh tuan sekte langit yang mendalam Leng Sian Wei. Su Yun terus mengisi barisan dan berkata. Dari kultivasi yang dia tampilkan, dia setidaknya harus berada di tahap kedelapan dari alam bintang roh. Bawahan ini belum pernah melihat penggarap guru roh sebelumnya, jadi saya tidak berani mengatakan dengan pasti, tetapi hanya dengan beberapa dari kita, saya khawatir akan sulit untuk membunuhnya dari pasukan 10 ribu. Tuan, apakah Anda punya rencana? Tanya Huang Dong Sang. Kata-kata Su Yun sangat berani, jika itu adalah orang Evil Realm lainnya, mereka akan ketakutan setengah mati. Kunci kemenangan itu sederhana, ini adalah formasi susunan jahat ini. Teriak Su Yun. Tuan, saya mengenali formasi susunan ini, ini adalah formasi susunan jahat yang meningkatkan jangkauan dan akurasi teknik mistik, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan teknik mistik hingga 30%. Nilainya tidak rendah, tetapi melawan keberadaan seperti Leng Sian Wei, tidak ada gunanya, mungkinkah formasi susunan ini dapat membunuh Leng Sian Wei dalam satu serangan. Kaisar jahat adalah kultivator rilem bintang roh tahap ke-8, dia adalah tokoh terkenal di alam jahat, jika dia tidak dapat menahan harta itu, aku ingin tahu apakah Leng Sian Wei akan dapat melakukannya. Kata Su Yun, tetapi tidak menjelaskan secara detail, dan terus mengisi polanya. Tekniknya sangat halus, makhluk jahat di samping semuanya terpesona, dan dalam waktu kurang dari satu batang dupa, formasi susunan selesai. Fokus! Teriak Su Yun. 20 makhluk jahat segera membentuk lingkaran di sekitar formasi susunan dan berjongkok, meletakkan tangan mereka pada formasi susunan, mereka mengaktifkan kiroh jahat mereka dan memasukkannya ke dalam formasi susunan. Dada-dada-dada. Formasi susunan itu seperti motor yang mulai bergerak dengan panik, melepaskan gelombang cahaya hitam. Su Yun mengaktifkan Heavenly Skale Divine Eye dan menatap Leng Sian Wei yang masih bertarung dengan sangguan Mei Yang, cahaya kejam melintas di matanya, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan Desolator dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, dan melemparkannya ke langit. Kedua pedang saling menempel dan terbang jauh, dan pada saat mereka menyerang, sejumlah besar sub pedang terbang keluar dari sarung pedang di belakang Su Yun dan terbang bersama. 700 lebih pedang mengelilingi dua pedang primal, di bawah penutup Desolator, semua pedang menjadi tidak terlihat, dan tidak ada yang bisa merasakannya. Su Yun mengangkat tangannya lagi, telapak tangannya mengarah ke Leng Sian Wei. Buka susunannya. Teriak Su Yun. Suara mendesing. Spirit Ki hitam pekat seperti sarang laba-laba melayang keluar dari formasi susunan, mereka melingkari kaki Su Yun dan dengan cepat naik, akhirnya memasuki hati Su Yun. Pada saat itu, fokus dan penglihatan Su Yun meningkat secara eksponensial, dan roh Ki yang mendalam di tubuhnya menjadi lebih murni dan lebih padat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan Monarch Occult Force, roh Ki yang mendalam di tubuhnya melonjak seperti gelombang, mengikuti saluran Ki yang tebal dan padat dan dengan cepat menyatu di telapak tangannya, roda emas di telapak tangannya melepaskan aura cahaya, menghasilkan sebuah kekuatan destruktif yang mencengangkan, roda emas siap menyerang. Sungguh Ki roh penghancur yang mencengangkan. Harta apa itu? Wajah Huang Dong Sang berubah, dia menatap aura cahaya di telapak tangan Su Yun dengan kaget. Ya Tuhan, mungkinkah Tuhan ingin menggunakannya untuk membunuh Leng Xian Wei? Itu terlalu menakutkan, meskipun aku adalah kultifator Spirit Star Realm tahap kedua, tapi aku pasti tidak dapat menahan serangan itu. Semua makhluk jahat menarik nafas dingin, mereka gemetar ketakutan karena serangan itu, mereka tidak tahu harta apa itu, tetapi mereka semua yakin dengan kemampuan Su Yun untuk mengendalikan harta karun tersebut. Di dalam hati makhluk jahat, semuanya bisa menjadi kekuatan, dan menjadi tidak bermoral juga merupakan bentuk kekuatan. Akhirnya, ledakan. Suara yang menghancurkan bumi meledak. Pilar cahaya kemasan keluar dari telapak tangan Su Yun, Su Yun mundur beberapa langkah, lengan kanannya benar-benar kehilangan kekuatan dan terkulai, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lengan kanannya, dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah pilar cahaya emas. Meriam abadi yang negatif hebat. Saat ini, hanya itu yang bisa membunuh Leng Xian Wei. Hah? Leng Xian Wei tampaknya telah merasakan rohki penghancur yang menakutkan, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat cahaya kemasan berkedip di depannya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi, bahkan sebelum dia bisa bergerak, sekelilingnya tiba-tiba meledak dengan suara, susu-susu, pedangki yang tajam menyelimutinya seperti penghalang, dengan panik menebas tubuhnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, lebih dari 10 ribu luka muncul di tubuh Leng Xian Wei. Apa? Leng Xian Wei terkejut, dia berteriak dan melepaskan kiraksasa yang menghancurkan sekelilingnya. Dentang Desolator diserang, menyebabkan semua pedang terbang kehilangan tembus pandang untuk sementara. Leng Xian Wei kemudian melihat situasi mengerikan di sekitarnya. Dia melihat 100 pedang terbang berputar di sekelilingnya, mereka seperti permen lengket, menempel di Leng Xian Wei dan menusuknya. Leng Xian Wei ingin pergi, tetapi pedang terbang itu menghalanginya dengan sekuat tenaga. Su Yun Dia sudah tahu siapa di balik semua ini, matanya dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, dia tiba-tiba menoleh, tetapi cahaya kemasan sudah terbang ke arahnya. Sangguan Mei yang juga merasakan situasi yang aneh, dia segera mengaktifkan teknik mistisnya, dia menamparkan tangannya dengan ganas, melepaskan frigit Aqua Spirit Qi dalam jumlah besar, semua Spirit Qi bertiup ke pedang terbang, menggunakan pedang terbang sebagai kerangka. Dia dengan cepat membuat sangkar es raksasa. Ledakan Cahaya kemasan menembus sangkar es, menghancurkannya, Leng Xian Wei yang ada di dalamnya langsung tersambar, sebuah lubang raksasa muncul di dadanya. Leng Xian Wei memuntahkan darah, seluruh tubuhnya jatuh dari langit, dia mengeluarkan raungan yang tidak berdamai dan marah, meriam yang abadi yang negatif hebat. Su Yun Su Yun Suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, dia mengeluarkan cincin penyimpanannya dan mengeluarkan patung putih, melemparkannya ke udara, dia melepaskan kiroh mendalam dalam jumlah besar dan memasukkannya ke dalam patung. Retakan Patung itu mengeluarkan suara yang tajam, lalu terbelah, zat kental yang aneh melayang keluar, dengan cepat membentuk makhluk setinggi 3 meter di udara, tampak seperti manusia, memegang dua pedang, seluruh tubuhnya putih dan sangat kental. Setelah muncul, ia bergegas menuju sangguan Mei yang yang paling dekat dengannya dan melancarkan serangan, melindungi Leng Xian Wei. Leng Xian Wei mengambil kesempatan untuk mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa grid negatif yang immortal canon akan berada di tangan Su Yun, dan terlebih lagi, tidak menyangka Su Yun akan bersembunyi di samping untuk menyergapnya. Kekuatan meriam abadi yang negatif besar yang mampu menembus pertahanan Spirit Master Cultivator bukan hanya rumor, bahkan Leng Xian Wei yang berada di tahap ke-10 dari alam bintang roh tidak dapat menahan serangan seperti itu. Tapi, bahkan setelah menghonsumsi pil, tidak ada efek, luka di dadanya masih dipenuhi cahaya kemasan, seolah asam terus-menerus merusak daging di sekitarnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Gelombang saya tidak bisa memaksanya sekarang. Gelombang. Leng Xian Wei diam-diam mengatupkan giginya, dia tiba-tiba berbalik dan mundur ke arah sekelompok orang Sekte Langit yang mendalam. Pemimpin Sekte terluka. Semuanya cepat lindungi pemimpin Sekte. Lindungi pemimpin Sekte. Hati-hati, orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci akan datang. Semua orang melindungi pemimpin Sekte dengan sekuat tenaga. Orang-orang Sekte Langit yang mendalam panik, mereka berteriak terus-menerus, karena luka Leng Xian Wei, banyak dari mereka tidak berani masuk. Tapi saat itu, raungan kemarahan keluar dari jauh. Leng Xian Wei, hari ini adalah hari kematianmu. Suara itu bergema, menyebabkan semua orang gemetar. Ketika mereka menoleh, mereka menyadari bahwa orang yang berteriak itu adalah Suyun. Evil Ki Bocor keluar. 379. Suyun terbang di langit dengan 20 ahli alam jahat mengikuti di belakangnya. Dia meraih pedang hitam pekat di belakangnya dan menariknya keluar tanpa berpikir. Dentang. Pedang kematian dilepaskan. Selama aku bisa membunuh Leng Xian Wei, aku bisa mengabaikan yang lainnya. Suyun berpikir dengan sinis, dia tidak peduli tentang hal lain, dia mendekati pasukan Sekte Langit yang mendalam dan langsung menebas secara horizontal. Pedang jahat Ki yang mencengangkan meledak. Berdengung. Seperti sabit memotong sedotan, itu menebas kerumunan, pedang Ki yang kuat memotong banyak dari mereka menjadi dua, kekuatan menakutkan menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Suyun, Anda berani begitu kurang ajar di depan Sekte Langit yang mendalam saya. Hari ini seharusnya menjadi hari kematianmu. Aku, Kui Yu, yang berada di peringkat 27 di antara para elit Sekte, ingin bertukar beberapa jurus denganmu. Dengan mengatakan itu, seorang pria kekar dengan wajah tampak galak bergegas keluar dari kerumunan, dia memegang dua kapak lebar, mengarah ke Suyun dan menebas dengan keras, bila kapak berisi kekuatan penghancur yang tak terbatas, jika seseorang terkena kapak, satu pasti akan diiris menjadi dua. Kemudian, sebelum dua kapak lebar bisa mendarat di kepala Suyun, suara, dentang, terdengar. Kapaknya diblokir. Mata semua orang tegang. Kui Yu terkejut. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat ada senjata yang menghalangi senjatanya sendiri. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sejumlah besar lubang berdarah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian, tubuhnya secara misterius terkoyak. Dalam sekejap, dia tercabik-cabik dan mati dengan mengenaskan. Speks of Sword concept ditembakkan dari udara. Ah! Melihat itu, murid-murid sekte langit mendalam di sekitarnya tidak hanya ketakutan, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan Suyun. Membunuh orang tanpa bentuk apapun. Hati-hati, Suyun memiliki jenis harta yang memungkinkan senjatanya menjadi tidak terlihat. Barusan, Kui Yu mati di bawah tangan harta tak terlihat itu. Pria tua yang memegang tongkat itu berteriak. Tapi terlepas dari apakah dia mengatakannya atau tidak, itu tidak berpengaruh. Suyun telah memimpin 20 makhluk alam jahat. Evil Qi menyapu. Dia membekukan mata jahatnya dan menatap Leng Xianwei yang berada di tengah kerumunan, dia tiba-tiba berbalik, melepaskan Qi jahat dalam jumlah besar, dia bergegas maju seperti bintang jatuh. Penindasan bayangan jahat. Evil Qi yang padat yang dikelilingi oleh beberapa ratus pedang terbang itu seperti bor listrik yang tajam, langsung menghancurkan orang-orang sekte langit yang mendalam, langsung menuju Leng Xianwei. Suyun, jangan pergi terlalu jauh. Anda hanyalah Kultifator Spirit Star tahap keempat, untuk benar-benar berani membunuh Kultifator Spirit Star tahap ke-sepuluh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Leng Xianwei meraung, dia segera berdiri dan mengumpulkan dua Divine Spirit Qi yang padat dan menyerang dengan keras ke arah Suyun. Saat dia melambaikan tangannya, kekosongan itu bergetar hebat. Kekuatannya luar biasa. Tapi sebelum dia bahkan bisa menamparkan tubuh Suyun, Suyun sudah bergegas mendekat, dan sejumlah besar pedang terbang memutar tubuhnya dengan gila-gilaan. Leng Xianwei gemetar tak henti-hentinya, luka di tubuhnya bertambah, jubah emasnya langsung terkoyak, dagingnya terkoyak, darah berceceran di mana-mana, dia terlihat sangat sengsara. Jika dia berada di puncaknya, bahkan sepuluh Suyun tidak akan menjadi lawan Leng Xianwei, tetapi Leng Xianwei saat ini, apa yang harus ditakuti Suyun. Harus diketahui bahwa Kaisar Jahat dari Istana Kaisar Jahat, seorang pembudidaya rilem bintang roh tahap ke-8, dibunuh oleh meriam abadi yang negatif besar dalam sedetik, meskipun Leng Xianwei tidak mati, dia lumpuh, dan pertarungannya kekuatan telah turun drastis. Tubuh Empirean tak berujung. Akhirnya, Leng Xianwei menahan rasa sakit dari grit negatif yang imortal canon di dadanya, dan mengaktifkan harta lainnya. Suara mendesing. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dilapisi dengan lapisan cahaya emas, ratusan pedang terbang tidak lagi mampu menembus tubuhnya. Melihat itu, wajah seram Suyun menjadi histeris, matanya dipenuhi kengganan. Suyun, jangan gegabu, aku mengenali harta karun yang dia gunakan, untuk sementara dapat menggunakan roh ki yang mendalam untuk memperkuat tubuhnya, itu 10 ribu kali lebih kuat, kamu tidak dapat menembus tubuhnya sekarang, tapi itu tidak akan bertahan lama, mundur dulu, jangan dikepung oleh mereka. Saat itu, sebuah suara jernih muncul di benak Suyun. Itu adalah Ling Qingyu. Suyun mengatupkan giginya, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa para ahli dari sekte langit yang mendalam sudah bergegas. 20 makhluk jahat diblokir di luar, tidak dapat membantunya. Ikuti aku untuk membunuh pria sombong dan tercela ini. Leng Xianwei meraung. Semua ahli berkumpul menuju Suyun. Segala macam teknik mistis menghantamnya. Dengan keadaan Leng Xianwei saat ini, dia tidak dapat menyakitinya sama sekali, dan hanya bisa mundur. Mata Suyun membeku, dia segera mendesak roh jahat untuk mundur, ratusan pedang terbang yang dilepaskan oleh roh jahat di sekelilingnya, dia seperti landak, selain melepaskan teknik mistik jarak jauh untuk menyerang, dia tidak punya pilihan lain. Dan setelah menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh kedagingannya sangat kuat, bahkan setelah memakan beberapa teknik mistik, dia masih baik-baik saja. Meskipun dia adalah kultifator spirit star tahap keempat, kekuatannya jauh melampaui tahap keempat, dia setidaknya adalah kultifator tahap kelima. Pria tua itu menyaksikan Suyun dengan cepat mundur dari pasukan sekte langit yang mendalam dan berseru. Suyun tidak penting. Leng Xianwei menoleh dan menatap istana abadi awan suci, dan berteriak, Feng Ling Seng. Aku di sini. Suara acu tak acu keluar dari langit. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melakukan dua hal untukku, yang pertama adalah membiarkanmu bergabung dengan sekte langit yang mendalam. Kamu telah bergabung, sekarang ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan, kamu harus menyelesaikannya. Instruksikan saya. Feng Ling Seng yang melayang di udara berkata dengan acu tak acu, angin meniup rambutnya yang panjang, wajahnya yang tampan terlihat sangat menawan di bawah sinar matahari. Bagus. Leng Xianwei menganggupkan kepalanya, dia kemudian menunjuk ke istana abadi awan suci dan berkata, aku memerintahkanmu untuk segera menuju ke istana abadi awan suci, membunuh Su King Er, dan membawa mayatnya kembali kepadaku. Bagus. Feng Ling Seng tidak ragu, tubuhnya berubah dan berubah menjadi cahaya biru, terbang menuju istana abadi awan suci. Mendengar itu, Su Yun kaget. Abaikan Su Yun untuk saat ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku, cepat buka jalan untuk Feng Ling Seng, dan tahan sangguan Mei Yang, cepat. Selama saya mendapatkan Su King Er, saya tidak peduli dengan hal lain. Leng Xianwei meraung. Iya. Raungan bergema, dan 300 ahli spirit star realm yang tinggal di pulau jadi langit yang mendalam semuanya terbang keluar, membentuk kotak raksasa dengan sangguan Mei Yang sebagai pusatnya, mereka mulai bergerak ke kiri dan ke kanan, mereka sangat teratur, dan apa yang membuat orang tidak bisa berkata apa-apa adalah ada sejumlah besar kiroh mendalam yang bergerak di antara mereka. Itu bukanlah gerakan biasa, melainkan sebuah bentuk komunikasi di antara mereka. Spirit Ki pertama bocor, dan benar-benar memasuki tubuh kedua, yang berarti bahwa 300 ahli spirit star realm sebenarnya adalah satu tubuh. Apakah ini formasi manusia? Sangguan Mei Yang mengerutkan kening. Tuan, seseorang telah menerobos masuk ke istana abadi, jumlah mereka terlalu banyak, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang murid perempuan bergegas ke sangguan Mei Yang dan berkata, bukankah Yue Qian menghentikan mereka? Sangguan Mei Yang bertanya dengan marah. Pihak lain adalah ahli spirit star realm tahap kelima, kakak perempuan Chu dipukul oleh pedangnya, dan terluka parah, dia sekarang dibawa pergi. Ahli realm spirit star tahap kelima. Sangguan Mei Yang terkejut, dia segera berbalik dan berencana mundur kembali ke istana abadi awan suci. Kemudian, 300 ahli spirit star realm yang mengelilinginya tiba-tiba bergerak. Mereka mengumpulkan semua profound spirit ki mereka menjadi satu orang, dia melepaskan tinjunya, dan sebuah tinju raksasa menyerang ke arah sangguan Mei Yang. Sangguan Mei Yang mengendalikan pita untuk membentuk tembok pertahanan di depannya, tinjunya menghantam dinding, menyebabkan pita itu bergetar hebat. Sangguan Mei Yang sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menahan serangan seperti itu. Seorang kultifator spirit star realm, kebenua bela diri langit, sudah dianggap sebagai eksistensi puncak. Saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa sekte langit yang mendalam tidak hanya akan merekrut 300 dari mereka. Dia bahkan melatih mereka menjadi formasi manusia. Formasi seperti itu dapat lepaskan kekuatan yang 100 kali lebih kuat dari mereka. Meskipun aku bisa mematahkannya, tapi aku harus membayar mahal, dan itu tidak akan bermanfaat untuk pertempuran nanti. Sangguan Mei Yang berpikir, dan memutuskan untuk keluar. Melihat bahwa Sangguan Mei Yang ditahan, Leng Xianwei melihat ke arah Istana Abadi Awan Suci dan bergegas masuk. Di kedalaman Istana Abadi Awan Suci, Su Yun menginjak pedang kematian dan bergegas maju. Pedang kematian melepaskan ki jahat yang ganas, menyebabkan seluruh tubuhnya diwarnai hitam, membuatnya tampak seperti hantu, mata jahatnya dipenuhi dengan tekat yang teguh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Leng Xianwei benar-benar akan mengirim Feng Ling Seng untuk membunuh King Er. Leng Xianwei tampaknya telah memberi Feng Ling Seng harta sebelumnya, dan Feng Ling Seng sudah tahu di mana King Er berada. Ling Feng bergegas maju, kecepatannya sangat cepat. King Er hanya berada di Istana Abadi Awan Suci untuk waktu yang singkat, kultifasinya tidak dianggap tinggi, dan karena dia adalah inti dari masalah ini, Sangguan Mei yang tidak membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi mengaturnya. Baginya untuk tinggal di hutan bambu terpencil, dengan seorang murid perempuan yang menjaganya. Suara mendesing. Hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan hutan bambu bergemerisik. King Er terkejut, dia mengeluarkan pedangnya dan berjalan keluar dari rumah bambu, melihat sekeliling. So. Saat itu, aura dingin menyapu, dan murid perempuan di samping King Er segera dipenggal. Kakak Mei. King Er berteriak dalam kesedihan. Tapi murid itu sudah kehilangan kesadaran. Suara mendesing. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan King Er, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedang birunya dan hendak menusuk jantung King Er, kecepatannya sangat cepat, sampai-sampai King Er tidak dapat melakukannya. Reaksi. Ling Sen. Jangan. Suyun yang berlari dari jauh meraung sekuat tenaga, desolator terbang keluar dan memblokir pedang Feng Ling Seng. Dentang. Suara jernih dan tajam keluar, Feng Ling Seng terpaksa mundur oleh pedang, dan ketika dia melihat pedang dengan jelas, dia terkejut, dan berteriak, licik. Ini aku. Suyun terbang dan menghalangi di depan King Er, dan berkata dengan cemas, Feng Ling Seng, jangan bunuh dia. Kamu Sli. Feng Ling Seng menatap Ria Evil Ki di depannya dengan curiga. Aku Sli, tapi itu penyamaran, aku Suyun. Suyun berkata dengan lembut. Siapa dia bagimu? Feng Ling Seng menunjuk King Er dan bertanya. Dia adalah orang yang paling penting bagiku. Tapi pemimpin sekte ingin aku membunuhnya dan mengambil mayatnya, aku tidak bisa tidak mematuhinya. Ekspresi khawatir muncul di wajah tampan Feng Ling Seng. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh aku. Meskipun Anda telah mengajari saya lebih dari setengah teknik pedang Anda, saya tidak dapat melihat saat Anda membunuh King Er. Suyun mengatupkan giginya dan berkata, Ini. Feng Ling Seng berada dalam posisi yang sulit. Feng Ling Seng, Anda berani tidak mendengarkan saya, apakah Anda lupa bahwa sayalah yang menyelamatkan Anda saat itu? Saat itu, raungan yang dalam keluar, Suyun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Leng Sian Wei telah mengejarnya sampai ke sini. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah King Er. Melihat itu, Suyun segera mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu, ujung pedang menekan telapak tangannya, bertahan. King Er, cepat pergi. Teriak Suyun dengan cemas. Feng Ling Seng, cepat bunuh dia, aku akan menahan Suyun. Leng Sian Wei berteriak. Tapi Feng Ling Seng berdiri di posisinya, tidak bergerak sedikitpun. Feng Ling Seng, Leng Sian Wei sangat marah. 380. King Er bukan wanita bodoh, dia mengerti situasi saat ini, meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Leng Sian Wei, tapi tanpa pertanyaan, dia adalah eksistensi dengan metode surgawi. Jika dia terus tinggal di sini, itu hanya akan membuatnya khawatir, dan dia harus membagi perhatiannya untuk melindunginya. Akan lebih tidak menguntungkan untuk situasi ini. King Er mengatupkan giginya, meskipun hatinya sakit, dia sangat tidak mau pergi, tetapi dia memaksakan diri untuk pergi. Tuan Muda, jika terjadi sesuatu padamu, King Er tidak akan hidup sendiri. King Er berkata dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan tekad dan rasa sakit, mengambil kesempatan bahwa Feng Ling Seng terganggu, dia berbalik dan terbang ke langit, terbang menuju istana paling sentral dari Istana Abadi Awan Suci. Cepat kejar dia, kejar dia. Leng Sian Wei sangat cemas, suaranya hampir histeris. Mengambil kesempatan bahwa dia terganggu, Su Yun segera mengendalikan pedang dan desolator darah merah mistik abadi yang tersembunyi di sekitarnya, dan dengan ganas menyerang Leng Sian Wei. Puci-puci-puci-puci. Efek dari Great Divine Body Leng Sian Wei telah hilang, pedang tajam menembus pertahanannya dan langsung menembus punggungnya. Pedang terbang menembus udara, roh jahat di ujung pedang ditembakkan dan dengan ganas meraih Leng Sian Wei. Leng Sian Wei terganggu, ki di telapak tangannya langsung melemah. Su Yun mengambil kesempatan dan menebaskan pedang kematian ke depan, kekuatan roh jahat yang tersembunyi di dalam pedang kematian benar-benar dilepaskan, Puci. Lubang hitam pekat lainnya muncul di dada Leng Sian Wei. Ini sudah berakhir. Su Yun berkata dengan dingin, dia mengaktifkan kekuatan roh jahat, berniat untuk memadatkan kekuatan roh jahat di dalam pedang kematian dan merobek tubuh Leng Sian Wei. Tapi tepat pada saat itu, Leng Sian Wei mengaktifkan harta lain, menyebabkan seluruh dirinya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100 meter jauhnya, hanya saja dia dalam keadaan yang lebih babak belur dan kelelahan, wajahnya sangat pucat, seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Melihat itu, Su Yun menyadari bahwa di saat bahaya, Leng Sian Wei telah dengan paksa menggunakan harta penyelamat hidupnya untuk melarikan diri, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat mengaktifkannya. Meskipun dia bisa mempertahankan hidupnya, itu hanya akan menyeberburuk lukanya. Jika bukan karena grid negatif yang immortal canon, Su Yun tidak akan bisa mengalahkan Leng Sian Wei dengan mudah. Tanpa Dead Sword, dia tidak akan bisa menghancurkan pertahanan Leng Sian Wei, tapi sayangnya, semua harta yang kuat ada di tangannya. Tahun-tahun penderitaan ini, tahun-tahun ketakutan ini, semuanya akan berakhir hari ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Leng Sian Wei yang bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Melihat perubahan besar dalam situasi ini, Leng Sian Wei sangat marah, dia memarahi Feng Ling Seng, Feng Ling Seng. Anda sampah, Anda orang berbahaya. Untuk berpikir bahwa Anda bersumpah bahwa Anda akan melakukan dua hal untuk saya. Sekarang saya ingin Anda menangkap dan membunuh King Er, Anda bertentangan dengan keinginan saya. Apakah Anda layak saya menyelamatkan hidup Anda? Anda bajingan. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Leng Sian Wei. Selama Feng Ling Seng mengambil tindakan untuk membunuh King Er, Su Yun pasti akan menghentikannya, dan Leng Sian Wei akan aman untuk sementara. Hanya saja, tindakan Feng Ling Seng membuat mereka berdua curiga. Dia terdiam sesaat, lalu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum lembut. Dia menatap Leng Sian Wei, pemimpin sekte, kamu telah menyelamatkan hidupku. Feng Ling Seng tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini, tetapi apakah kamu masih ingat? Apa yang saya katakan kepada Anda di masa lalu? Wajah pucat Leng Sian Wei menunjukkan sedikit keseriusan, apakah kamu? Bibir tipis Feng Ling Seng meringkuk, matanya di bawah poni mengungkapkan jejak kedalaman, saya mengatakannya sebelumnya, selama masih dalam kemampuan saya, saya pasti tidak akan menolaknya, jika saya tidak dapat melakukannya, maka maafkan aku karena tidak berdaya. Jangan bilang membunuh King Er adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Anda adalah kultifator spirit star realm tahap kelima. Tapi Sli adalah temanku. Feng Ling Seng perlahan mengangkat pedang di tangannya, tatapannya dengan lembut menatap bilah pedang, dan dia bergumam, saya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi saya tidak dapat mengecewakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Sekarang saya berada di sebuah dilema, Feng Ling Seng hanya punya satu solusi. Mendengar itu, hati Su Yun menjadi dingin, dia berbalik dan berteriak, Ling Seng, apa yang kamu lakukan? Tapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya dingin menyapu, dan seluruh tubuh Feng Ling Seng membeku di tempat. Baru setelah itu pedang Ki menyerang. Hampir dalam sekejap, cahaya pedang panjang biru akuwa itu meredup. Pikiran Su Yun memanas, dia dengan cemas bergegas ke sisi Feng Ling Seng, ingin merebut pedang itu, tetapi ujung pedang biru itu sudah meneteskan darah kekuatan roh yang mendalam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutar lehernya, menatap Su Yun, dan tertawa, sekarang, aku tidak memiliki kekuatan untuk membunuh King Er, jadi aku tidak akan melawan sumpah yang kubuat saat itu. Hanya saja saya tidak dapat menyelesaikan tugas terakhir untuk pemimpin sekte. Feng Ling Seng merasa bersalah di hati saya, sepertinya saya, Feng Ling Seng, berutang budi kepada Anda. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan perlahan, tubuhnya mulai mengeluarkan darah, satu demi satu, bekas luka pedang mulai muncul, dia berhenti bergerak, pedang Ki yang melingkari tubuhnya mulai menghilang, seperti gunung salju yang runtuh, di abis, tidak ada yang tersisa. Su Yun menyaksikan adegan itu dengan tenang, tiba-tiba, dia merasa seolah-olah kehilangan sesuatu. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Ling Seng yang tampaknya bebas dan mudah pada akhirnya akan memilih untuk bunuh diri, dan mati karena sumpahnya sendiri. Untuk apa dia bertahan? Sifatnya yang santai, kelembutannya, sifat liarnya, semua ini melekat di hati Su Yun. Gelombang mungkin, ini bukan akhir baginya. Gelombang, aku juga berhutang padamu. Hati Su Yun menegang, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, dan perlahan membelai mata lembut Feng Ling Seng. Dia berbalik dan menatap Leng Sian Wei yang memiliki ekspresi kaget di wajahnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi seram, seperti kabut yang tidak akan hilang. Aku akan mengeluarkan tiga roh dan tujuh rohmu, dan membawamu ke alam jahat, dan melemparkanmu ke penjara yang paling menyakitkan, dan membiarkanmu menderita selamanya. Su Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dia bergerak dan bergegas maju dengan panik. Leng Sian Wei terkejut, dia segera mengumpulkan kekuatan roh mendalam di lengannya dan mengangkatnya untuk memblokir. Tetapi pada saat itu, pedang kematian tampaknya telah mengamuk, melepaskan teriakan pedang yang menggetarkan hati, itu langsung menembus kekuatan roh mendalam Leng Sian Wei dan dengan keras memotong lengannya. Su Yun menginjak dadanya yang tertembus, dan menebas lengannya yang lain. Ahahaha. Wajah Leng Sian Wei berkerut, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan, kekuatan roh yang mendalam di tubuhnya menghilang, kultivasinya saat ini bahkan belum mencapai tahap kelima dari alam jiwaroh. Su Yun, jika bukan karena meriam abadi yang negatif hebat, Anda bahkan bukan semut di depan saya, Anda bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Leng Sian Wei menjerit kesakitan. Tapi grit negatif yang immortal canon ada di tanganku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Su Yun memegang deat sword dan menusuk mata kanannya. Leng Sian Wei berteriak lagi. Dia mengambil kesempatan untuk memotong kakinya untuk mencegahnya melarikan diri. Kebencian baru dan kebencian lama menyebabkan kebencian Su Yun melambung. Pedang ki yang mengamuk berdesir keluar, evil ki sedingin es yang tak ada habisnya seperti jarum, terus menerus menembus daging dan tulang Leng Sian Wei, menyiksanya, membuatnya berharap dia mati. Pada saat itu, dia seperti orang gila. Leng Sian Wei menjerit dan menjerit, tetapi menjadi lelah, suaranya menjadi semakin lemah, seluruh tubuhnya bergetar semakin kuat, matanya tidak lagi memiliki aura yang mengesankan dan tirani dari sebelumnya, hanya rasa takut yang tersisa. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa begitu gila. Tapi tepat pada saat itu, suara agung keluar dari luar istana awan suci. Orang sombong, cepat lepaskan muridku, jika tidak aku akan mengubahmu menjadi abu. Suara itu sepertinya menyerang roh seseorang, menyebabkan penglihatan seseorang kabur dan jiwa mereka bergetar. Tapi di telinga Leng Sian Wei, itu seperti lilin di kegelapan, matanya yang kehitaman memancarkan cahaya kemasan, dia berteriak dengan panik, Tuan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Sosok hijau yang cepat dan keras melesat, langsung ke Suyun, niat membunuh yang melonjak menyebabkan rambutnya berdiri. Tetapi pada saat itu, kebencian Suyun melambung ke langit, matanya hitam pekat, dia tidak peduli siapa itu, dan langsung menebas ke depan. Melihat itu, pria itu sangat marah, mencari kematian. Anda berani menantang otoritas saya. Mati. Mati ibumu. Suyun memarahi, deat swat menyerang, ujung pedang bergetar sampai membuat orang gemetar, Monark Occult Force diaktifkan dengan panik, semua spirit esences di tubuhnya melepaskan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Pedang itu menghantam labu botol hijau, langsung meledak. Suyun dan pria itu mundur, tetapi pria itu hanya mundur beberapa langkah, sementara Suyun mundur lebih dari sepuluh langkah. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas, kekuatan pria itu pasti tidak kalah dengan Leng Sian Wei. Suyun mengangkat mata jahatnya untuk melihat, dia melihat bahwa pria itu mengenakan jubah hijau dengan diagram taiji di punggungnya, memegang labu botol, dia tampak tua dengan janggut, dia memiliki sikap abadi, tetapi niat membunuh yang dia penuhi tidak cocok dengan pakaiannya. Pria itu menangkap Leng Sian Wei yang seperti anjing mati dan melemparkannya keluar, labu itu terlempar keluar, menyebabkan awan hijau beterbangan, menyeret Leng Sian Wei saat dia melarikan diri. Kamu pergi dulu. Menguasai. Leng Sian Wei mengerang. Tapi, Leng Sian Wei pergi begitu saja, Suyun tidak cemas sama sekali, mulutnya menunjukkan senyum sinis, kamu pikir dia bisa lari. Aku, murid Taoise bayangan hijau, siapa yang berani menyentuhnya. Wajah pria itu menjadi suram, tapi kamu, bocah bau, kamu benar-benar berani memukuli muridku sampai keadaan seperti itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah bisa memadamkan kebencian di hatiku. Dengan itu, Taoise bayangan hijau mengeluarkan labu botol itu lagi, membidik Suyun, dia berteriak, Nah, menginginkan, Ci, Ya, Si, Kan, Gan, Ha, lihat bagaimana aku menjagamu. Dengan mengatakan itu, kekuatan hisap keluar dari labu botol, langsung menuju Suyun. Tubuh Suyun tanpa sadar terbang menuju labu botol, dia tidak dapat menahan kekuatan hisap. Dia benar-benar seorang kultifator guru roh. Suyun mengangkat Deat Suot di tangannya, lalu dengan lembut melepaskan kelima jarinya. Deat Suot, biarkan aku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Sebuah suara rendah keluar. Suyun benar-benar melepaskan penindasan pada Deat Suot. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, pedang-pedang kematian melepaskan Ki jahat dalam jumlah besar yang menyerupai ular berbisa, dengan tubuh Suyun sebagai pusatnya, dengan cepat meresap ke dalam dirinya. Spirit Ki Suyun menjadi lebih kuat, dan kulitnya mulai menghitam, matanya menjadi lebih muskil, satu demi satu, pola merah darah mulai muncul di wajahnya, membuatnya tampak seperti Dewa Iblis. Green Shadow Daoist terkejut, pedang itu. Suyun tiba-tiba meraih pedang kematian, mengabaikan kekuatan hisap dari labu botol, dia muncul di belakang Taoist bayangan hijau dalam sekejap mata dan menebas. Mati. Formasi hebat seratus tautan. Green Shadow Daoist mengelak dengan panik, dia kemudian membentuk segel dengan jarinya, mengumpulkan setitik debu dan melemparkannya ke udara. Wuss. Bintik-bintik cahaya hijau cemerlang jatuh dari langit, dengan cepat membeku menjadi formasi besar 50 li. Setelah itu, langit menjadi gelap, awan hitam menutupi langit, dan sejumlah besar petir menyambar, menyerang Suyun dengan ganas. Dengan lambayan tangan Suyun, lebih dari 700 pedang bawahan terbang ke langit di atasnya, dan satu per satu, mereka berkumpul bersama, membentuk langit pedang, Ki jahat yang tebal dan kuat menutupi pedang, mengubahnya menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan. Penghalang, kelompok sambaran petir tidak dapat memecahkan penghalang ini. Kultifator Rilem Bintang Roh Tahap keempat benar-benar menggunakan pedang jahat seperti itu, bocah, bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu akan dikendalikan oleh pedang ini, dan menjadi wadahnya, dan menghilang selamanya. Green Shadow Daoist berteriak, dia sepertinya takut pada Suyun, setelah ragu sejenak, dia benar-benar berbalik dan berencana untuk melarikan diri. Terima kasih telah menonton!